Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus, roh atau atma, dan badan kasar, fisik. Jika seseorang meninggal, yang mati hanya badan kasarnya, sedangkan rohnya tidak. Sehingga untuk memisahkan roh dengan badan kasarnya dan menyucikan roh tersebut perlu dilakukan upacara ngaben. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Purikawan Carang Sari di Desa Carang Sari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, untuk mengikuti upacara ngaskara. Upacara ngaskara merupakan bagian dari proses sebelum upacara ngaben. Upacara ngaskara dilaksanakan setelah upacara mesiram atau membersih, yaitu memandikan jenazah di rumah duka. Ngaskara, askara penyucian, pembersihan adalah penyucian roh dari atma petra, roh orang baru meninggal, menjadi pitara. Ketika kematian terjadi, prakerti, badan kasar, terpisah dengan atma atau roh, antah karana sarira. Tapi masih diikuti oleh sukma sarira, alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. Karenanya roh perlu dibersihkan dengan askara, inisiasi. Oleh karena itu, roh yang tidak diaben puluhan tahun akan berubah menjadi butecuil, atau roh yang tidak bersih, yang mengganggu kehidupan manusia. Pelaksanaan ngaben harus diikuti upacara pengaskaran, untuk mengembalikan unsur panca maha butenya secara sempurna. Sehingga kesucian dari sang petra terus ditingkatkan. Dari petra menjadi pitra, dari pitra menjadi dewa pitara, kemudian dari status dewa pitara menjadi hyang pitara, atau betara hyang. Upacara ngaskara adalah upacara penyucian atma petra menjadi pitara, atau upacara penyucian jiwa tahap awal. Pengabenan sepatutnya disertakan pengaskaran, samskara, atma preta, baik utama, madia, ataupun nista. Prinsipnya, petra itu harus diproses agar menjadi sifat pitara, kemudian disucikan lagi menjadi dewa pitara, disucikan lagi menjadi hyang pitara, betara hyang, agar bisa distanakan di pemerajan, hyang kemulan. Jika tidak melaksanakan pengaskaran, dikatakan berarti belum sempurna penyucian terhadap sang petra. Dan menurut ide pegawan istri Switra Pratnya, Profesor Dr. Cok Istri Putra STT SHMS, dalam memberikan pencerahan tentang makna naskara pada upacara ngaben, di sebuah asram di Giyanyar, Menyampaikan bahwa manusia lahir di dunia berasal dari sumbernya, yaitu ide sang hyang widi, betara siwa, ide meraga suci. Manusia mati akan kembali ke sumbernya lagi, yaitu betara siwa, hyang widi. Untuk bisa kembali menghadap beliau, roh manusia yang meninggal harus juga dalam keadaan suci. Proses penyucian sebenarnya sudah mulai sejak bayi masih di dalam kandungan, dalam upacara menggedong-gedongan. Dan selanjutnya setelah lahir secara bertahap, dilaksanakan upacara penyucian, seperti dalam upacara 12 hari, 42 hari, 3 bulan atau 105 hari, 210 hari atau otonan, dan seterusnya. Sampai berakhir setelah meninggal. Upacara ngaskara sebenarnya sama maknanya dengan upacara medikse bagi orang yang masih hidup. Jika seorang tidak berkesempatan medikse pada waktu hidupnya, maka ia seharusnya medikse pada saat diabet. Ditinjau dari filosofinya seperti itu, maka setiap orang pada waktu meninggalnya perlu dilakukan ngaskara pada saat ngabetnya. Pelaksanaannya ada yang semasih jenazah di rumah, ataupun ada juga langsung setelah disetra, tergantung dari tingkat upacara ngabet yang dilakukan oleh keluarga. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!